Hai berkata jumpa lagi channel bijay teknik teman-teman ini kali ini triton lagi pagi-pagi ya Nah ini dia turun tangki turun tangki agak tangkinya akan bocor namun yang saya permasalahkan bukan masalah tangkinya tapi adalah lerangsanya ini atau apa ya bahasanya extensionnya extension pipanya ini ya jadi disini untuk dipengisian fuel ini ada extension pipa seperti ini menuju ke tangki ya Nah nanti disambut sama pipa ini masuk ke tangki namun eh karena mobil lapangan itu biasanya untuk penahan lumpurnya ya penahan lumpurnya ini itu jarang di apa namanya diperhatikan ada atau enggak udah rusak atau bagaimana rata-rata enggak ada teman-teman ya mobil-mobil lapangan itu seperti itu karena rontok kena lumpur atau bagaimana jadi lumpur tuh nempel di sini karena posisinya di bagian situ nempel di sini ya sudah ini jadi berkarat nanti enggak lama ini pipanya patah ini pipa patah ini pipa patah bolong ya ini bolong ini kecil masih bolongnya nanti semakin lambat laun bakal gede nih bolongnya ini bakal bolong gede gitu kan karena kena air dan lumpur nah biasa tuh yang kayak gini nih penyebabnya injektor itu bisa rusak teman-teman karena hasil pele begini teman nah ini kita ganti temen-temen ini masalahnya sepele tapi ini adalah satu penyebab yang utama menurut saya ini penyebab rusaknya injektor nah saya biasa kalau ngeliat mobil lapangan itu kalau injektornya kena saya pasti ngintip kesininya ada enggak pendernya dia yang bagian sini untuk penahan lumpurnya dan kemudian saya akan lihat eh kalau memang rata-rata kalau nggak ada ini pasti pastinya rusak dan ini akan bolong dari bolong ini langsung ke tangki ya jadi air kotoran lumpur tuh masuk dalam tangki tangki kotor akhirnya disedot sama filter ada air lumpur dan lain-lain ya sudahlah hancur akhirnya ya filternya kotor akhirnya lolos kotorannya tembus ke bagian injektor ini sepele tapi bahaya dia teruntuk ini untuk memobili lapangan ya teman-teman ini harusnya diperhatikan nah kalau yang baru tuh seperti ini teman-teman nah ini yang baru kita ganti ya yang baru nih yang baru ini kita ganti sorry teman-teman ada suara musik kenceng di samping jadi enggak kalau suaranya agak kurangannya nah ini barunya ini tipis ini tipis kalau bawaan dia tuh tebel ini teman-teman tapi karena ini sudah gantiannya tipis ya nggak sama-sama bawaan masih tebelan yang bawaan ini sebenarnya tapi nah sayangnya udah seperti ini ya kalau untuk ada yang nanya part number-nya berapa Bang punya saya mungkin sama seperti itu juga ini ya part number-nya bisa di screenshot Oke itu tadi teman-teman ya ketika anda mengalami kebocoran injektor apa kerusakan pada injektor itu perhatikan juga ke bagian yang sepele ini gitu loh karena kadang bagian sepele yang seperti ini tuh jarang sekali diperhatikan akhirnya ganti injektor biar sepuluh kali kalau ini bolong percuma teman-teman percuma kalau ganti injektor terus ini bolong ya kan ininya ada bolong mungkin nggak di sini jadi pas ngisi bahan bakar itu nggak nggak keluar tapi di sini bolongnya atau mungkin di bagian sini sama aja air dan kotoran itu nanti jadi satu kan dia alirannya masuk sini juga kayak selang hawanya ini airnya masuk juga kesini masuk sini masuk ke tangki air terus ada lumpur pastinya pasir masuk nanti ke sedot ke filter akhirnya filternya kotor dan lolos masuk ke injektor selesai ada dulu juga saya pernah ganti kayak gitu ya beberapa kasus ya ininya bolong ya cuman gara-gara ini sudah mulai nih patah yang kecil nih selama napasannya nanti habis ini patah ini dalam ini ini yang diserang lu nih bolong ini udah kelihatan tapi tadi titik ini bolongnya ini orang itu kelihatan dah titiknya bolong nanti ini enggak lama semakin membesar pastinya lubang dan nanti jadi celah untuk air kotoran dan pasir itu bisa masuk ke dalam tanki dan akan bisa lari ke mesin bahaya Oke teman-teman itu aja tadi tipsnya ya semoga ini bermanfaat yang tips yang sedikit ini ini hanya hal sepele tapi ini vital menurut saya Oke terima kasih buat temen-temen sekalian yang memiliki mobil Mitsubishi Triton Pajero bersama seperti itu juga dan mobil apapun sih ya tapi yang kalau mobil lainnya kadang-kadang dia beda ya untuk apa namanya rancangannya ya mungkin ininya dia pakai plastik atau mungkin dengan bahan-bahan berbahan lain itu beda ya jadi kalau ini untuk teruntuk Triton ini harus diperhatikan betul kalau yang enggak ada pendernya kalau yang ada pendernya tidak menuntut kemungkinan ini juga berkarat kalau sudah kemakan usia karena air pasti akan tetap masuk meskipun ada vendor plastik kan dan biasanya ya itu tetap air akan masuk entah masuk dari celah atas entah masuk dari celah mana itu pasti akan ada celah untuk dia terkena air dan kotoran sering berjalannya waktu gitu ya jadi ketika Anda mengalami kendaraan injector enggak ada salahnya teman-teman cek ya cek ke bagian pipa yang di bagian sini ada ada bocor enggak apa atau mungkin teman-teman mengalami filter solernya kok kotor terus Nah itu tangkinya kok kotor terus kotorannya dari mana solernya udah bersih Nah itu bisa cek di bagian ini Oke teman-teman terima kasih buat yang sudah menyaksikan channel Wijaya Teknik semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat buat teman-teman sekalian dan buat para subscriberku terima kasih udah setiap menyaksikan channel Wijaya Teknik yang baru bertemu dukungan subscribe like serta komennya jangan lupa Oke sampai jumpa di video selanjutnya di vlog-vlog video selanjutnya yang pastinya tentang mobil terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh